Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Nah sebelumnya kita udah berhasil ngebuat salah satu manajemen data Untuk data biodata ini Nah sekarang gimana kalau misalkan kita Menyatukan antara Laravel dengan yang namanya Vue.js Nah atau biasa teman-teman pernah denger namanya Laravel itu disatuin sama Vue.js itu keren banget Misalnya bagus Nah kita coba mau mengimplementasikan Laravel dengan Vue.js ini Nah caranya gimana Sebelum teman-teman masuk ke materi Saya akan coba nerusin Apa yang udah saya ajarin itu di bagian biodata ini Kita akan meneruskan biodata ini Dan kita akan membuat menunya itu di home ini Di home sini kita akan menampilin data biodata yang sama seperti ini Cuman metodenya yang berbeda Kalau tadi ini langsung dari database kita tampilin Sekarang kita akan nyatukan Laravel ini dengan Vue.js Nah oke sebelum itu Yang harus teman-teman harus perhatiin Teman-teman harus download yang namanya Node.js terlebih dahulu Karena di dalam Node.js ini kita akan menginstall package Dari Vue.js itu melalui npm Nah npm itu akan otomatis terinstall di laptopnya teman-teman Kalau teman-teman udah nginstall Node.js ini Nah teman-teman maka dari itu teman-teman harus download Node.js ini terlebih dahulu Teman-teman bisa klik download seperti biasa Kalau misalkan udah di download Teman-teman harus nginstall di Google Chrome itu ada yang namanya Postman Nah Postman itu kayak gimana sih? Nah teman-teman buka tab baru aja di Google Chrome Kemudian teman-teman bisa klik yang aplikasi ini Nah atau enggak bisa juga dengan cara klik yang gregi 3 ini Di klik more tools Kemudian klik yang extension Nah kalau udah seperti ini Teman-teman tinggal search aja namanya Postman Di sini Nanti teman-teman bisa download Atau enggak teman-teman bisa Nambahin extension baru dengan cara keywordnya Jadi Google download Postman Kalau ini udah ke download Postman ya Nanti tampilannya itu Dia akan jadi seperti ini tampilannya Nah tampilan ini sama seperti browser-browser pada umumnya Cuman di sini ada request HTTP method Yang ada get, post, put, page, delete Dan teman-teman ini udah pasti pada tau lah Kalau misalkan udah pada biasa Belajar tentang REST API Nah di kasus ini Saya akan ngejelasin tentang get, post, put, page, dan juga delete Kita akan menggunakan HTTP method yaitu Di antara ini Nah sebelum melangkah lebih jauh Saya saranin teman-teman udah paham yang namanya Vue.js terlebih dahulu Ya dasar-dasar Vue.js teman-teman udah tau Karena apa yang mau saya terapin di sini ini Enggak recommended Kalau buat teman-teman yang baru memulainya Nah tapi enggak masalah juga Kalau teman-teman udah ngikutin video saya dari awal sini Dan teman-teman udah belajar dasar-dasar Javascript Yang sebelumnya juga saya udah ngebuat videonya Dan kalau udah aja Javascriptnya udah Dasar-dasar Laravel ini udah Teman-teman bisa ngikutin video saya yang ini Ya biar kenapa Biar teman-teman enggak ngerasa bingung dengan sendirinya Oke langsung aja Kalau udah teman-teman udah punya Node.js nya Dan kemudian teman-teman udah punya postman nya Kita buka aja terminal kita di sini Nah masuk kemudian Masuk ke dalam directory project kita CD XMPP CD ATDOCS Kemudian CD dasar Laravel Nah dasar Laravel ini adalah project kita ya Yang udah kita compile di sini Ini kan saya ngejalanin di dalam podo dasar Laravel Kemudian saya ngejalanin PHP Artisan Self Kalau teman-teman nama folder nya lain berarti disesuaiin aja di sini ya Jangan dasar Laravel Oke Nah kalau udah seperti ini Teman-teman bisa ketikin NPM Install Nah Kita tunggu proses instalasi ini emang Lumayan makan waktu ya Teman-teman bisa Saya akan coba Pause terlebih dahulu Sampai proses instalasi ini selesai Oke Nah Kalau proses instalasi seperti ini Ini udah berjalan ya Saya lupa ngasih info ke teman-teman Kalau teman-teman harus koneksi ke internet Ya Jadi kalau udah koneksi ke internet Otomatis instalasi ini pasti akan berjalan Oke Sambil nunggu instalasi Kita akan tunggu dulu sebentar Oke Nah setelah teman-teman berhasil nginstall npm install seperti ini Nanti teman-teman akan sama dengan saya yang ada di bagian sebelah sini Nah kalau udah seperti ini Berarti teman-teman udah berhasil nginstall si Laravel Dan juga berhasil menginstall Vue.js nya itu di dalam Laravel kita Nah coba teman-teman buka Editornya disini pasti akan ada yang namanya folder baru yaitu Note Module Nah Note Module ini di dalamnya ada apa aja sih banyak banget Dan kira-kira penjelasan secara ringkasnya itu seperti apa Nah kita akan ngebahas itu Itu di video-video selanjutnya Nah untuk sekarang saya akan coba Fokus ke teman-teman nginstall dari si Vue.js nya ini Dengan cara mengetikan yang seperti yang tadi udah kita ketikan Kalau misalkan disini udah Teman-teman udah ngetikin disini Dan teman-teman ngeliat perubahan Ada penambahan folder disini yaitu Note Module Nah Note Module ini saya akan jelasinnya itu nanti Ya biar teman-teman gak bingung Kita akan ngebuat salah satu res apinya terlebih dahulu Nah caranya gimana teman-teman bisa buka Di bagian APP sini Di bagian HTTP Dan juga controller Kita akan ngebuat controller baru Dengan cara Dengan menggunakan model biodata yang sama Jadi intinya gini Kita mau ngebuat salah satu Manajemen data Data itu sama dengan yang biodata di bagian sebelah sini Nah berhubung datanya sama Ini kan berasal dari yang namanya model biodata Nah dari model biodata ini Kita gak perlu ngebuat satu buah modelnya lagi Tapi kita hanya perlu membuat controllernya aja Dan juga beserta routingnya juga Nah biar teman-teman gak bingung Langsung aja disini Kita akan coba Stop dulu servernya disini Dengan cara control C Nah kemudian teman-teman bisa buat PHP artisan Make controller disini Nah nama controller itu adalah Biodata View Nah controller Nah disini adalah min-min resource Nah kita akan enter Nah kalau misalkan udah seperti ini Teman-teman bisa tunggu sebentar Dan pasti akan ada Otomatis ada informasi disini controller berhasil dibuat Nah sekarang kita lihat disini akan ada yang namanya controller baru Yaitu biodata view.controller Disini udah lengkap ya Ada yang namanya index, create, show, edit Dan juga ada yang namanya update dan juga destroy Nah karena supaya controller ini bisa kita gunain Kan ini kan kalau misalkan kita akses kan belum ada Yaitu urlnya Nah kita harus ngebuat salah satu routingnya terlebih dahulu Di bagian sebelah sini Kita akan tambahkan lagi Yang tadinya biodata ini Ini kita copy aja Disini kita cari Kita tambahin biodata view Disini biodata view Sama dengan yang ada di bagian sebelah sini Nah kalau udah seperti ini teman-teman bisa Kita save kemudian coba teman-teman akses Biodata view Nah otomatis dia pasti akan kosong seperti ini Ya sorry servernya belum dijalanin Kita jalanin terlebih dahulu Nah kalau udah teman-teman coba refresh lagi Nah disini kan dia pasti akan kosong Kenapa kosong? Karena fungsi dari indexnya disini gak ada apa-apa Ya belum ada kita apa-apain Dan sebagai contoh kita akan coba return terlebih dahulu High disini kita akan save Kemudian coba kita refresh Nah disini udah pasti high ini Nah berarti kita udah berhasil ngebuat salah satu controllernya Dan juga kita udah berhasil menginstall yaitu Vue.js di dalam project kita Yaitu di dalam project yang ada di bagian sebelah sini Yang lama nah kalau teman-teman bingung Cara buat apa tadi npm install Nah npm install itu Disini kita akan mendapatkan salah satu folder Yaitu node module Nah node module itu yang ada di bagian sebelah sini Dan nanti di dalam node module ini Ini bakalan kita compile Ke dalam project kita Caranya gimana Nah caranya itu Ada yang menggunakan npm run dev Nah disini jangan di enter dulu Ini hanya contoh aja dan juga ada yang namanya Watch disini Dan juga ada yang namanya Produksi Nah jadi kalau misalnya Vue.js ini udah selesai Kita bisa ngetikin perintah ini Supaya Vue.js kita udah selesai di compile Dan ini udah berproduksi Kalau misalkan dev berarti Kita masih dalam tahap development Ya ini gak akan kita bahas Nanti kita akan bahasnya setelah kita ngebuat Res API nya terlebih dahulu Biar teman-teman gak bingung Oke Nah di video selanjutnya Saya akan coba Ngajarin ke teman-teman Cara ngebuat Res API Dengan menampilkan datanya Data Biodata ini terlebih dahulu Oke Sampai disini dulu Selamat sukses buat semuanya Saya ucapin terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya